BOOM! CRITICAL! dan emang sudah siap banget digunakan di pertarungan di modul apapun itu kita bisa lihat di sini total attack dia 100k ya cuy ya dan untuk di equipmentnya sudah red dan juga kuning tapi untuk di attacknya dia fokus ke merahnya cuy ya oke dan di sini gue bakal coba si fastlord ini di arena secara langsung dan setelah gue coba di arena nanti gue bakal coba di kota Karakura cuy ya nah di kota Karakura ini nanti gue bakal tunjukin ke kalian warso apa aja yang gue pakai agar bisa mencapai ya lumayan cukup banyak nanti kalian bisa lihat sendiri total powernya berapa cuy ya oke dan di arena ini gue bakal coba lawan siapa cuy kita bakal cari nih si Rocky di nomor berapa? nomor 2 ya wow si Rocky ini kayaknya cukup berat nih ayahnya cuy ya coba kita lihat si Rocky nya wow total powernya 800k cuy total powernya 800k disini ya dan disini masih loading iya dan inisiatif 13 kali ini kayaknya terlalu berat sih si Rocky coba kita lihat Fernando Fish oke dia di atas kita powernya tapi inisiatifnya kalah ya sama kita cuy jadi kita bakal lawan si Fernando ini cuy dan Tosen di awal oke kita lihat disini berapa fastlordnya 1 juta bu biakunya langsung dead dong yes biakunya langsung dead itu pasti biakunya langsung mati dong oke kita bakal lihat nih musuhnya nih fastlordnya ultimate abis ini ya fastlord musuh kita bakal lihat ya fastlord musuh wow sama 1 juta 100 juga tapi fastlord gue tadi kagak ada criticalnya ya ini fastlord musuh ada mungkin kalo gue ada criticalnya mungkin sama kayak dia sih iya apakah bakal epic comeback musuhnya cuy sakit banget sih kalo musuhnya epic comeback iya kagak ada rasa njir nil kagak ada rasa oke uh gila susah banget kagak jadi mati matsumotonya asem kagak jadi mati matsumotonya dong karena ada Nemu ya tadi kagak jadi mati dia asem oh my god oh my god oh muldak oh kalah dong dia kalah kalah sih ini kalah dia ini kayaknya kalah sih kayaknya cuy ya tapi semoga aja kagak deh parah sih kalo kalah sih drum drum oke nil ultimate nil ultimate disini tapi cuy kita lihat hmm nil ultimate agak ada rasa sih parah sih musuhnya emang wah aja tadi powernya di atas dia di atas dia pokoknya powernya tadi 800k for musuhnya matsumoto kagak mau mati-mati anjir kalian saksi ya matsumotonya kagak mati-mati anjir matsumotonya tebal banget dah seriusan deh parah sih matsumotonya kalo ada Nemu ini emang parah banget ya gile kalah gila matsumotonya serem banget wow serem banget mas motonya seriusan iya kalah sini kayaknya iya kalah bener fix fix kalah fix kalah fix dia kalah fixi iya kalah-kalah lewati dan dia kalah disini cuy dan dia kalah mantep sih tapi gila Fernando kita bakal lihat itunya si matsumotonya padahal bintang 4 ya matsumotonya ya mungkin dibantu oleh Nemu ini makanya dia kagak mati-mati dan nilnya bintangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nilnya bintang 7 njir njir serem banget nilnya bintang 7 asem mantasan serem gila serem 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 ini wow ini emang neraka banget sih kita lihat di powernya dia power berapa dia di nomor 4 ya dan si yang tadi itu dah nomor lapang dan yang tadi itu ya tapi total power untuk di formasinya lebih tinggi ditimbang si Lucifer ini cuy ya tapi Lucifer memegang 1 loh di arena ini gue bingung juga kenapa dia bisa di nomor 1 mungkin dia lebih pandai ya untuk mengatur formasinya dengan musuh seperti ini dia seperti ini dengan 10 musuh seperti ini dan seperti itu cuy ya disini gue mungkin ada kesalahannya sedikit cuy ya nah untuk di formasi katakurai kalian bisa lihat ini gue bakal tunjukin untuk di warsolnya dan juga formasi yang bakal gue gunakan di kotak katakurai ini cuy oke dan gue sekarang sudah masuk ke pertarungannya dan untuk kalian yang pengen lihat formasi apa yang digunakan dan juga warsol apa aja yang digunakan tadi bisa kalian lihat dari gambar tadi cuy ya oke disini gue bakal mulai aja kita attack ini ya wait as he go kenpachi cuam kagak kritikal kagak kritikal juga oh my god oh cuma 14 di awal cuy cuma 14 oke tapi lumayan 14 di awal itu lumayan cuy ya oke kritikal kritikal lagi kagak kritikal oke kritikal kagak eh 700 900 sakit banget pastolor pastolor sebutannya ini ya pastolor parah sih pastolor dia kambing kita gini pastolor dia serem banget sih 3 juta untuk delnya pastolor dia jangan mau kalah jangan mau kalah wah kagak kritikal dong 1,8 sudah tampak kritikal ya mungkin kalau kritikal lebih sakit sih dia oke Shinji kagak multimed ya Shinjinya sayang banget itu tipis banget Shinji oke kritikal kagak kritikal 500 mantap Nel sakit-sakit kepala dia tanggung banget sih kagak ultimate sih kayak pacinya ini tanggung-nanggung gini cuy ya iya 400 lumayan oke 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 paci oh Nel bisa ultimate Nel kita ultimate lagi Nel cuy drum 300 aja kuyin paci ya boom 1.800.000 aturan nanti ya Nel ya tapi gapapa deh kita lihat berapa ini totalnya nanti eh sakit banget timnya auto attacknya serem banget ya tim oke deh pusing pusing cuy masuk angin masuk angin eh lo ya critical masuk angin dia dia masuk angin fix oke Shinji oke aku suka itu malah dia malah pusing tadi ya aduh oke dan sekarang 53 juta untuk total 54 56 juta sekarang mantap ya oke gini ultimate oh kagak dong nanti deh nanti deh tunggu dia pusing aja deh kayaknya ya lebih manyes dia kagak pusing kayaknya kurang sih hmm 21 cuy tembus apakah bakal bisa tembus sampai 22 ini kita lihat ya oke sip oke bisa ultimate semua nah ini dia lo lo kena zong lo kena zong lo kena zong dia 2 juta 300 lumayan oke kita lihat ini kita lihat pasto nya cuy ya 400 lumayan hmm boom critical 3 juta 200 pastolordenya adik adik gila pastolordenya serem banget wah parah sih pastolorden tak berakhlak ya wah dia ultimate dong seret sakit aduh sakitnya wah tapi dia kagak bisa tembus sampai ke 22 b2 iya kagak bisa sampai 22 nih di aura auranya ini kagak menangin sih oke tapi ya bisa nilai sendiri dikit lagi 22 cuy mungkin kalau si owner yang mainnya langsung beda bisa langsung 22 jadi gue tantang ulang nanti versi ownernya aja yang bakal lawan bossnya ini cuy tapi bisa kalian lihat tadi total power dari si pastolordenya itu wow sakit pakai banget kalian bisa nilai sendiri gimana si pastolordenya dan di arena tadi emang cukup berat juga cuy karena ya musuh tadi itu nomor 2 juga ternyata di arena cuy jadi kalau pengenangnya pastinya ada hoki-hoki ini juga dan tadi mungkin gue kurang hoki aja melawan si VRD VCS ini cuy dan oke mungkin cukup cuman aja videonya untuk kalian kalau saya suka dengan video boleh like dan subscribe dan kalau saya naik dan saran gue langsung aja komen di kolom komentar see you thank you